Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Program Hikmat Pagi menyapa kita dan biarlah senantiasa kita disertai Tuhan dan kita menjalani hari ini dengan penuh syukur. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapanmu mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan. Semalam kami sudah boleh beristirahat dan hari ini Tuhan kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan baru, kesehatan yang baru dan kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Hari ini kita akan belajar tema jalan ketaatan yang panjang. Mari kita baca surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13 dan kita akan fokus kepada ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Anggota jemaat, simpatisan yang dikasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah ke klub kebugaran atau fitness center? David McCaslan melakukan pengamatan di sebuah klub kebugaran dalam rangka melihat komunitas atau kontinuitas orang-orang dalam menjalani olahraga. McCaslan mendapati bahwa setiap bulan Januari pengunjung klub kebugaran akan meningkat secara drastis. Ruang latihan akan dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki niat yang mengebu-gebu di tahun baru. Bahkan tidak jarang untuk dapat menggunakan peralatan olahraga yang ada para pengunjung harus antri. Luar biasa sekali. Namun, di bulan Maret, McCaslan mendapati banyak dari para pengunjung itu menghilang. Mereka tidak mendapatkan hasil secepat yang mereka pikirkan, kata salah seorang direktur klub kebugaran tersebut. Orang-orang itu tidak menyadari bahwa diperlukan kerja keras dan kegigihan untuk membentuk tubuh yang ideal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita pun mengalami fenomena seperti itu dalam hal kerohanian. Penulis A.J. Peterson mencatat bahwa dalam budaya yang menyukai kecepatan dan efisiensi tidaklah sulit untuk membuat orang tertarik pada pesan dalam ajaran Yesus. Tetapi yang sangat sulit adalah untuk mempertahankan ketertarikan itu. Untuk mengikuti Kristus dengan setia, kata Peterson, diperlukan ketaatan yang terus menerus pada satu tujuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus berseru kepada Jemaat Filipi untuk memiliki tekat seperti Kristus. Ketaatannya kepada Bapak begitu sempurna dan dilakukan dengan sekenap hati. Filipi pasal 2 ayat 8. Paulus mendorong mereka untuk tetap taat kepada Tuhan dan untuk terus mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12. Dulu saat kita mulai sebagai orang percaya baru, kita mungkin memiliki niat yang menggebu-gebu saat kita memulai langkah pertama dalam iman. Namun kemudian saat kita bertumbuh dalam Kristus, jangan sampai niat kita kendor dan luntur. Mari kita berdoa, mohon kuasa Allah memampukan kita untuk terus berjalan dengan sukacita bersama dengan dia. Menyusuri jalan ketaatan yang panjang. Jalan ketaatan adalah jalan yang panjang bersama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk apa yang kau sampaikan kepada kami. Jangan biarkan iman kami menjadi luntur dan goyah. Jangan biarkan kami punya semangat menggebu-gebu di awal, namun setelah itu pudar dan sirna. Mampukan kami hari ini untuk tekun berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang memproses kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, teguh di tengah zaman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa jaga jarak, tetap di rumah saja kalau memang tidak ada keperluan di luar. Jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati setiap kita. Amin.